Halo, perkenalkan nama saya Wola Martalina dari tingkat 2B, NIMPO7120320069 Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang kolostomi, ileostomi, dan urostomi Selamat penyaksikan Kolostomi dan ileostomi merupakan gangguan pada sistem pencernaan Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, ginjal, dan kandung kemi Proses pencernaan makanan dimulai dari masuknya makanan ke mulut Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik melalui gigi dan kimiawi Melalui enzim amylase, gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil Sehingga memudahkan enzim amylase bekerja Makanan yang telah digigit dikunyah dihaluskan di dalam mulut akan bercampur dalam air liur dan dipecah menjadi potongan yang lebih halus Setelah diproses di dalam mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan Di kerongkongan terdapat getaran peristaltik Seperti di remas-remas untuk mendorong makanan menuju ke lambung Setelah di kerongkongan, makanan dimasukkan di lambung secara mekanik dengan getaran otor lambung Dan secara kimiawi dengan enzim pepsi yang berfungsi mengubah protein menjadi enzim amino Asam enzim temin yang berfungsi mengubah protein menjadi TCN dan HCL atau asam klorida Yang berfungsi memecah protein melawan virus dan bakteri yang masuk Setelah diproses di lambung, lalu menunjuk usus halus Usus halus terdiri dari 3 bagian 2 denum atau usus 12 jari Jejenum atau usus kosong Dan ileum Makanan diproses secara kimiawi dibantu oleh enzim dan pankreas, empedu, dan hati Seperti amilase, mitase, subtase, laktase, dan metase Setelah nutrisi diserap di usus halus Sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar Lalu makanan mengalami pembusukan di usus besar Sisa-sisa makanan tersebut diubah menjadi fesis atau kotoran yang disimpan di rektum Sebelum dikeluarkan di anus Kolostomi merupakan sebuah tindakan pembedahan kolon atau usus besar yang diangkat ke dinding perut yang disebut dengan stoma Iliostomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan dengan cara menyambungkan ileum atau bagian paling bawah usus halus dengan permukaan perut Urostomi adalah tindakan medis operasi atau pembedahan membuat lubang di rongga perut untuk mengalirkan urin melalui urin melalui selang keluar tubuh yaitu semacam lubang di dinding perut Berikut penjelasan dari kolostomi, ileostomi, dan urostomi Sekian, terima kasih